Intro Hai guys, balik lagi ke vlog kulineran Medan Udah lama banget ya, gue gak upload apapun ke Youtube Anyway, jangan lupa nonton video kulineran Medan lainnya ya Link videonya gue taruh di description box Nah, sekarang gue mau nyobain Chasyo Asan Waktu itu beberapa temen gue nyaranin makan ini sih, kalau ke Medan Yang penasaran pilihan kuliner top non halal lainnya di Medan Bisa cek video kuliner Medan gue yang part 1 ya Nah, ini liat airnya sambil potong babinya Sedap banget ya keliatan ya guys Waktu itu, gue nyobain satu porsi nasi campur gitu Terus ditambah porsi daging Jadi isinya itu ada Chasyo, Chobak, dan setengah telur kecap Nah, satu porsi yang gue beli ini harganya sekitar 100 ribu rupiah Kalau gak tambah daging tuh harusnya sekitar 70 ribuan Menurut gue, Chasyo sama Chobak disini tuh lebih basah dibanding sama Nacam Avok Jadi tergantung kalian aja, sukanya yang lebih basah atau yang lebih kering kayak di Avok Yang ini nasi uduk, harganya sekitar 20 ribuan Udah termasuk empal dan satu telur bulat Lumayan banget kan guys? Rasanya juga oke sih Boleh dicoba nih untuk sarapan pagi Nah, sekarang kita nyobain sate kacang pacan Dia itu baru buka dari jam 6 malam Tepatnya di depan Kmart Harga satu tusuknya tuh 3.500 rupiah Dan disini kalian bisa pilih mau sate kambing, kerang, sapi, atau ayam Sate ini termasuk sate legendaris Medan loh guys Udah dijual turun-temurun lebih dari 27 tahun Jadi udah diwarisin gitu lah ya dari generasi ke generasi Pilihan bumbu disini cuma ada satu ya guys Sesuai nama lah ya Sate kacang pacan Jadi cuma ada pilihan sate kacang Tekstur bumbu kacangnya itu beda sama bumbu sate kacang yang ada di Jakarta Biasanya yang di Jakarta itu bumbunya halus gitu kan ya Nah, kalau yang ini tuh masih ada gerinjel-gerinjel kacangnya gitu Terus enaknya lagi, abangnya tuh gak flit bumbu Jadi puas banget deh kalau ada yang suka gadoin bumbunya Dan jangan lupa ditaburik bawang goreng ya guys Biar makin mantap Selanjutnya malam-malam paling enak makan seafood ya Nah, sekarang gue lagi ada di Marco Deretan Ruko-Ruko di Komplek Cemara Sayangnya saking napsu makannya Gue sampe gak buat video nih disini Nah, untuk temen-temen yang ada di Jakarta Kalian bisa nyobain seafood Marco ini di Jalan Greenville Blok Ave, nomor 16 Gue sendiri pertama kali nyobain seafood ini di Jakarta sih Langsung suka banget sama cita rasa masakannya Nah, disini tuh kalian bisa pilih ikan, kerang, atau kapiting yang masih fresh Atau yang udah dibekuin Untuk menunya, biasanya gue pesan ikan bumbunya Terong raus, ikan bakar, dan variasi sayuran lainnya Pokoknya, maknyus dah Abis makan Marco seafood, gue langsung lanjut makan lagi nih Kali ini belinya masih di dalam Komplek Cemara Tepatnya di Yummy Food Court Not sure nama merek Kwe Teo-nya apa Yang jelas ini enak Rasanya tuh mirip sama Kwe Teo yang gue suka di kota kelahiran gue Recommended banget deh Kalau ada yang tau ini Kwe Teo apa, tolong tulis di komen bawah ya Sampai disini dulu ya videonya Next time gue akan bahas oleh-oleh Kas Medan Sampai jumpa